Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat selalu buat teman-teman yang terus mengikuti tentang channel di NNNZZ Andi Saat ini kita akan mengambil sebuah judul yang akan kita bicarakan dan sekedar curhat Saat Anak Kampung kepada teman-teman yang menonton di channel NNZZ Saat Anak Kampung membawakan sebuah judul dalam video ini tentang Indahnya kita melaksanakan ibadah Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut Marilah sebagai umat yang beragama Sebagai seorang muslim Kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat Dan tidak lupa juga kita memanjatkan salam dan salawat Kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan pembahasan di muka tadi bahwasannya Kita akan membicarakan tentang masalah ibadah Alhamdulillah semoga Allah Menjaga hati Saat Anak Kampung Tentang kesombongan dalam beribadah Saat yang lalu Saat Anak Kampung telah menerikan Salat berjamaah Di masjid yang kebetulan berada di samping kantor Polsek Bilomar Satu hal yang Sang Anak Kampung ingin sampaikan kepada teman-teman Dan saudara-saudara aku yang berada Dan ikut untuk menonton dan subscribe channel ini Bahwasannya Bagi Sang Anak Kampung pribadi Setelah selesai menunaikan ibadah salat asar Secara berjamaah di masjid Ketika dalam sujud Betapa Sentuhan sujud ini Membuat diri Sang Anak Kampung itu Merasa sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta Beban hidup Yang Sang Anak Kampung Merasakan Seakan-akan sirna Dengan sujudnya seorang hamba Kepada Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketenangan ini Yang terkadang kita tidak dapatkan Pada saat kita terlalu banyak mengejar tentang Kehidupan dunia Sebagaimana terkadang kita digambarkan Bahwasannya Dunia ini ibarat Seperti air laut Semakin kita meminum Air laut tersebut Maka dahaga kita Seakan-akan tidak pernah sirna Dan seakan-akan lebih haus lagi Itulah penggambaran dunia Yang Yang Sang Anak Kampung temukan Olehnya Sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Dan seluruh keluarga Kehidupan ini Pasti mempunyai akhir Dan Sebelum dunia ini berakhir Ataukah Mungkin Kita yang akan Didahului Dipanggil oleh Sang Maha Pencipta Untuk berhadap Mungkin Kita akan Banyak tidak menemukan Ketenangan batin Dalam kehidupan ini Ketika Kita jauh dari Sang Maha Pencipta Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Coba teman-temanku rasakan Ketika teman-temanku Betul-betul Dalam kofusuan Memanjatkan Dan Dalam sujud teman-temanku semua Begitu sangat luar biasanya Sang Maha Pencipta Mampu Untuk menenangkan hati kita Dengan cara-cara Melaksanakan perintahnya Melalui ibadah-ibadah Yang kita lakukan Dalam agama kita masing-masing Olehnya Seanak kampung Hanya menedipkan pesan Buat teman-teman Mari kita terus berbenaran Mari terus kita memperbaiki diri kita Mari terus kita menjalankan Ibadah-ibadah kita Sehingga Nilai-nilai ketuhanan Akan terpatri jauh Dalam batin kita Sehingga Kita dapat Membingkai Segala perbedaan Yang berada Di negara kita ini Berbagai macam suku Ras Golongan Agama yang berbeda-beda Tetapi Ketika kita mampu Menanamkan nilai-nilai ketuhanan Sesuai dengan ajaran agama kita Masing-masing Insya Allah Kehidupan kita Tidak akan gampang terkoyak Atau Tidak akan gampang Dimasuki oleh Orang lain yang tidak menyukai Tentang keberagaman Di negara kita Oleh sebab itu Sangat anak kampung berpesan Tetap jaga Keutuhan negara Republik Indonesia ini Dengan tetap Mengedepankan Sisi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam diri kita Salam hormat selalu Dari sang anak kampung Dan kita akan bertemu Di dalam Pembahasan-pembahasan yang lain Mari tetap kita bergandangkan tangan Mari tetap kita Berjalan Untuk menemukan Bahwasannya Kehidupan di negara kita ini Dengan berbagai macam Beragam Keberagaman yang ada di dalamnya Kita mampu disatukan Oleh nilai-nilai Keesaan Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton